Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang sejarah misteri kota Terenggale Bagaimana ceritanya, kita simak bareng-bareng ya Nama Terenggale disebut-sebut berasal dari kata Terenggale, yang berarti terangnya hati Nama Terenggale yang kemudian berubah menjadi Terenggale, merupakan pemberian dari Ki Ageng Sinawang Nama ini berkaitan dengan cerita suami istri bernama Ki Ageng Sinawang dan Raden Ayu Saraswati Sepasang suami istri yang konon merawat seorang bayi laki-laki bernama Minak Sopal Yang kemudian hari menjadi tokoh penting di Terenggale Ketika diwasa, Minak Sopal dikenal sebagai pemuda sakti yang disukai oleh masyarakat sekitar Padipukan Sinawang Suatu hari, terjadi kekurangan air di wilayah Padipukan itu Minak Sopal dan pemuda sekitar pun bergegas memeriksa sekitar sungai Ngagong Berikutnya, Minak Sopal lantas membendung sungai itu agar di daerahnya bisa memiliki cadangan air Namun, bendungan yang baru itu ambron Setelah diperiksa, rusaknya bendungan itu disebabkan oleh buaya putih Setelah terjadi dialek antara buaya putih dan Minak Sopal, si buaya meminta kepala gajah putih Agar berhenti merusak bendungan tersebut Saat itu, orang yang memiliki gajah putih hanya randa dari desa kerandun Minak Sopal pun berdugas menemui randa itu Minak Sopal lantas meminta izin meminjam gajah putih Juga siap bertanggung jawab jika dalam tiga hari gajah putih itu tidak kembali Setelah diizinkan, Minak Sopal membawa pulang gajah putih itu Lalu disembelih dan kepalanya diberikan kepada si buaya Di sisi lain, Mbak Rondo menunggu kepulangan gajah putihnya Namun sudah hampir satu bulan gajah putih itu tidak kembali Mbak Rondo lantas pergi ke Pak Adipukan Sinawang Saat bertemu, Minak Sopal meminta maaf dan menyampaikan kondisi sebenarnya Namun, Mbak Rondo tidak percaya dan marah besar kepada Minak Sopal Sedangkan Minak Sopal memilih untuk melarikan diri Mbak Rondo lantas menemui Ki Agen Sinawang Rupanya Mbak Rondo mendapatkan penjelasan yang sama dari Ki Agen Setelah mengetahui gajahnya disembelih Untuk keperluan masyarakat, Mbak Rondo pun ikhlas dan tidak marah lagi Kemudian, Ki Agen Sinawang berkata Bahwa jika nanti Padipukan Sinawang rame Agar diberi nama Teraning Gale Yang kemudian menjadi Terang Gale Daerah Terang Gale diakini sudah diunis manusia Sejak masa prasejarah Bukti anggapan itu dapat dilihat dari beberapa artefak yang ditemukan Seperti menhir, mortar, batu saji, palinggeh batu, dan sebagainya Anggapan tersebut berdasarkan pada lokasi Terang Gale yang dekat dengan daerah Wajak Tolong aku yang sudah diunis sejak 800 tahun yang lalu Para ahli memberi nama manusia purba yang hidup di daerah Wajak ini Dengan nama Homo Wajak Kenensis Wajak Kenensis ya, mohon maaf Ada pun hari Hari jadi Kabupaten Terang Gale Ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 1194 Masei Berdasarkan prasasti kamulan Yang ditemukan di daerah ini Sedangkan pemerintah Kabupaten Terang Gale Modern mulai berdiri sejak perjanjian Giyanti tahun 1755 Yang membuat Mataram Islam menjadi dua Yaitu Surakarta dan Yogyakarta Sejak itu daerah Kabupaten Terang Gale Masuk dalam nilayah Kasunanan Surakarta Pada tahun 1830 atau setelah perang di Ponegara Terang Gale memperoleh bentuknya Yang nyata sebagai milayah administrasi pemerintahan Di bawah India Belanda Dan juga Kota Terang Gale Terkenal dengan Kota Gaplek Gaplek adalah Makanan yang diolah dari singkong Dan banyak produksi di daerah Yang tanahnya kurang subut Singkong biasanya akan Dikupas dan dipotong kecil Lalu dikeringkan di bawah Sinar matahari selama Satu atau Sampai tiga hari Setelah kering Gaplek akan disimpan Di tempat sejuk dan menjadi cadangan makanan Ketika tidak ada bahan makanan Gaplek biasanya ditumbuk Lalu dimasak seperti nasi Gaplek ini juga merupakan Bahan baku makanan tradisional Seperti tiwul dan garot Mungkin itu saja ya Teman-teman ya Terikanya Pokoknya terima kasih banget Buat setiap itu semua ya Dan langsung saja Jangan terlalu berimajinasi yang lebih Karena imajinasi yang kuat Bisa menjadi nyata Terima kasih Buat semuanya ya Salam santun Salam hormat Dan salam Rahayu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax